halo halo kembali lagi di ruang ngobrol kali ini ke Mangga kali ini kita bahas komik Mangga yang lagi nge-hype sudah tayang di netflix per konten ini dibuat udah 3 episode per konten ini dibuat tayangnya ini kapan kita nggak ngerti tapi mungkin di episode 4 kalau nggak 5 ini bisa kita bahasnya jadi satu aja ya eh judulnya dulu free rent beyond the journey sebelum itu yang belum subscribe subscribe dulu dan temen-temen yang udah subscribe terima kasih jadi tanpa bantuan temen-temen juga kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini namanya ya ya oke langsung aja free rent ini aku lupa bahas sejujurnya karena aku pikir udah aku bahas aku kebalik sama Kusuryano Hiturgutu aku bahas sama Mas Ian gitu oke yang udah dibahas itu yang free rent malah belum nah free rent ini sejujurnya baru volume satu manganya udah enam Mas Oh jadi sana Oh ya oke ya aku juga nggak suka sih jadi ya nggak cocok nggak cocok karena emang aku udah ngerti ini bukan tipenya Mas Bagas tapi regardless aku suruh baca anyway untuk untuk memberi sudut pandang lain buat temen-temen nah kalau aku cocok banget karena aku emang suka genre RPG Mas ya kalau masuknya GDR PG sebagaimana dari body delicious dungeon nah free rent itu di atas kertas cara konsep kenapa aku beli karena adalah konsepnya unik perjalanan setelah perjalanan selesai makanya aku bilang kan dari awal tuh premisnya bagus premisnya bagus makanya kita ya gitu kan landai aja berjalanannya karena free rent ini udah jago banget gimana dia yang ngalah dia party yang ngalahin ini Demon King ya dia match dari Elf ya jadi sebenarnya kan aku tadi mau bilang bukan gimana ya kayak delicious dungeon itu kan mereka udah di dungeon terbawah artinya final dungeon lah ibaratnya ibaratnya mereka tuh udah expert karena udah pengalamannya udah udah jauh kita pun kalau main game sampai di final dungeon kan pasti udah level berapa dong kan gitu tinggal game plus doang kan ya new game plus kan kalau udah ngalahin boss terakhir kan new game plus gitu nah ini new game plus nih ini kan new game plus nih nah si siapa namanya si delicious dungeon itu ada glitch terpaksa harus mulang tapi levelnya tetap experience nya tetap nah kalau ini new game plus sama-sama RPG juga ada ada cuman memang beda tema aja kalau ini beneran petualangan ini petualangan-petualangan sih menariknya kan ini dimulai pada saat ini selesai Iya nah itu tuh itu menarik banget itu itu menarik banget itu kenapa aku beli ya itu kenapa aku beli dimulai setelah selesai jadi hype jadi yang kita dapet adalah slice of life adventure RPG yang mana jarang ya jarang jarang yang dapet ada ada aja salah satu cuman rata-rata karakternya OP OP karena bukan karena dia OP aja tapi karena reinkarnasi atau apa kalau ini kan emang dia jago aja ya tapi yang membuat aku nggak cocok adalah bukan karena jago bukan karena settingnya bukan karena apa karena emang kalau udah selesai facingnya kan jadi lambat ya nanti nanti naik lagi facingnya cukup ya ya harusnya sih emang iya secara kebutuhan struktur cerita kita kan begitu tapi di volume 1 aku ngerasa kayak ya kamu kan sekian puluh tahun dari sekarang kan kamu masih muda kita kan udah pada tua kata yang manusia-manusia kan seperti itu pada akhirnya emang ketemu lagi dan udah ada yang meninggal juga dan kebetulan dia adalah tipe karakter yang stoic ya 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 maksudnya kalau secara simpelnya maksudnya ini kan karakter yang cewek cool gitu loh kudere 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 gitu jadi kayak ya gimana aku bisa mendapatkan sesuatu yang appealing dari dari responnya Viren terhadap hal aja justru nanti kedepannya yang menarik itu ada kita melihat ini Viren kan nampak kilas ya ya perjalanannya ke Demon King karena dia mencari surga itu loh sihir surga nah justru ketika dia nanti datang ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi kerasalah emosinya Viren nah bagusnya adalah penggambarnya tetap emotionless jadi ada read between the lainnya ya 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 untuk emosinya nyampe di sini oke dan emosinya Viren itu disampaikan oleh karakter lain kalau kita nggak apa namanya memperhatikan karakternya tidak begitu kelihatan emosinya Viren oke 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 nah itu tricky di comic tapi bagus banget di animenya oh ya aku belum nonton sih nah itu itu dia makanya kenapa animenya itu tipe anime yang mengamplify kekerenan komiknya hmm karena ada ambience background background musik jadi ketika ketika Himmel meninggal Viren kan di sini nangis doang nah di komiknya itu di animenya tuh gila dapet banget ketika hater meninggal juga nah dia penyampaian emosinya tuh dapet dan adegan-adegan kosong di sini mas adegan-adegan kosong yang kalau aku sih seneng ya ngelihat dia berapa di bangun tidur cuman gitu-gitu doang nggak ada dialog kalau di animenya tuh kan ada apa musik khas RPG ini aku aku seneng banget tuh ya 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 berarti itu sih ya berarti aku tertarik untuk setidaknya menengok ke iya karena Hai animenya itu bukan sekedar adaptasi aja tapi dia nge-amplify Hai apa yang buat komiknya keren anime-anime kayak gitu kan yang menarik itu bagus bukan cuman sekedar adaptasi betul-betul-betul bukan cuman memindahkan media dia harus bisa nge-amplify maksudnya apa yang bikin komik yang menarik menjadi jauh lebih menarik Jujutsu Kaisen kenapa menjadi menarik karena kekuatan komiknya adalah adegan aksi lalu makanya apa yang di Anwar di Jujutsu Kaisen adalah adegan aksinya udah Kime Tsunui juga begitu adegan aksi di komiknya kurang menarik konsepnya terbungkus dengan baik akhirnya ketika ditaruh di adaptasi anime dengan baik orang orang jadi waj kok bagus banget free rent ada di kategori yang sama oke oke untuk mendeliver emosi itu tadi ya emosi oke 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 setelah itu apakah masih oke Hai Anu untuk diikutin kalau aku masih ya Jepangnya tamat belum kalau aku sih masih karena aku aku udah kandung invest sama free rent yang mau nampak telas perjalanannya sama teman-teman barunya ini loh oke oke udah kandung ya nanti yang menarik di volume-volume berikutnya adalah dunia terbuka lebih luas siapa gurunya free rent dibuka siapa guru-gurunya free rent yang ternyata kita kenal sama free rent ya sama-sama earth maksudnya dibuka bagaimana nasib demon king dan nanonnya dibuka semua nah apakah apakah terbitan MNC ini recommended sebenarnya ada cacatnya tapi seharusnya untuk untuk cetakan terbaru diperbaiki ya jadi ada di volume berapa itu yang ada tiga halaman enggak ada kebalik bukan kebalik enggak ada Oh hilang ya hilang akhirnya disantumkan di volume berikutnya ya udah sih nggak apa-apa kalau aku kan orang yang santai ya soal seperti itu yang penting ini aku bisa tetap bisa baca komitnya tapi di cetakan-cetakan terbaru harusnya udah diperbaiki ya aku juga aku nggak ngerti tapi di volume dua volume dua harusnya itu tidak ada di masalah ya bener nah harapannya kan setelah ada kok animenya kan perjualannya menaik ya makanya harusnya masalah itu udah diperbaiki sih itu adalah kesialan kami yang beli cetakan bertakwa tapi nggak apa-apa hal seperti itu sangat jarang sekali terjadi jadi jangan dijadiin masalah oke itu aja tentang free rent kalau kita nggak lupa kalau nanti kita berikan link pembeliannya kalau nggak lupa biasanya aku lupa thank you teman-teman sampai ketemu lagi di konten animanga selanjutnya bye